Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu Sebelum bersama-sama kita berdoa Marilah memperhatikan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 41 Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Ayat yang baru saja kita dengar merupakan nasihat Kristus kepada para murid pada saat itu Saat peristiwa di Taman Getsemani Pada saat itu mendekati titik terakhir kehidupan Kristus Dan itulah yang menjadi nasihat Yesus kepada para murid Para murid dan juga kita sekarang diundang untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa Berjaga-jaga dan berdoa adalah tindakan aktif dari seorang murid Kristus Di dalam menghadapi penggodaan yang mungkin terjadi di dalam dunia Saat kita memutuskan menjadi murid Kristus Ada banyak tantangan dalam kehidupan yang pasti kita hadapi Prinsip-prinsip sebagai anak Tuhan yang mungkin berbeda dengan cara kerja dunia Yang seringkali membuat kita mengalami banyak tantangan dan tantangan oleh orang-orang di sekeliling kita Maka dari itu saudara-saudara senantiasa berjaga dan berdoa Kita terus mengekspresikan kebajikan dan kebaikan dalam hidup kita Mengucapkan syukur atas keselamatan yang telah diberikannya Seraya bertindak aktif dalam menyatakan kasih Tuhan dimanapun kita berada Tuhan memberkati kita Saudara-saudara yang dikasih Tuhan mari kita berdoa Allah Bapak kami yang penuh kasih Kami bersyukur kepadamu pada hari ini engkau mengingatkan kami Untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa Ada banyak pencobaan yang mungkin kami alami Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa ini Sehingga ya Tuhan tolonglah kami Agar kami dimampukan menghadapi pencobaan yang datang dalam hidup kami Berikanlah kami juga kesabaran dalam menghadapi pergumulan Baik itu dalam lingkup keluarga kami maupun masing-masing individu yang kami alami Kami juga berdoa ya Tuhan Bagi jemaat yang sakit maupun sedang dalam pemulihan Terutama mereka yang terdampak COVID-19 Sertailah mereka ya Tuhan Apabila saudara-saudara kami menjalani isolasi mandiri di rumah Berikanlah mereka kesabaran dan kedisiplinan Dalam menjalani pengobatan yang mereka terima Kiranya rahmat Tuhan Allah dan penyertaan roh kudus Senantiasa hadir dalam kehidupan mereka Juga bila pemerintah telah memulai upaya vaksinasi booster di Indonesia Kiranya kami juga diberikan kekuatan untuk mendukung upaya ini Tuhan yang sertai dan lindungi kami Juga sertai ya Tuhan para pelajar yang mungkin kembali menjalani pembelajaran secara daring Agar Tuhan senantiasa memberikan semangat dalam hati Anak-anak kami ini ya Tuhan Sehingga apapun metodenya Yang mereka tahu dan mereka pahami adalah sebuah kesetiaan Untuk menjalankan tanggung jawab yang mereka miliki Kami sebentar lagi juga hendak beristirahat ya Tuhan Kiranya Tuhan berkenan untuk menjaga dan menyertai kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin